ke teman teman kembali lagi dengan saya Bang Hain Elektronik disini di depan saya sudah ada 2 buah kipas kipas angin berdiri ini dari Toshiba dengan 2 buah tipe ini ada tipe FASA50ID dan FASA60ID dan untuk kedua buah kipas ini berwarna putih dan disini kedua buah kipas ini sangat kita rekomendasikan buat teman teman yang sedang mencari kipas angin dan disini untuk kipas angin ini sendiri bisa langsung kita lihat jadi disini kita coba lihat untuk yang di dengan baling yang berwarna abu disini teman teman bisa lihat kita lihat di bagian belakangnya ini kita bisa lihat untuk kipas angin ini sendiri sebenarnya ini sedikit ngeblur nah ini disini untuk ini ada tipenya ini dengan tipe FASA50ID dan untuk daya listriknya itu 55 watt tegangan untuk tegangannya itu 220-240 volt nah ini dibuat oleh PT Media dan tipenya ini sendiri dibuat disini dan disini teman teman bisa lihat untuk balingnya sendiri ini menggunakan bahan plastik berwarna abu dan ini transparan dan untuk balingnya sendiri ini cukup tebal nah disini teman teman bisa lihat ini sangat tebal sekali dan untuk warnanya itu dominan berwarna putih nah disini teman teman bisa lihat nah dan disini untuk kipas angin ini sudah kita setting paling tinggi dan jika teman teman ingin menurunkan untuk kipas angin ini sendiri ini ada tombol ada knobnya ini bisa diputar dan nanti ini bisa kita atur untuk ketinggiannya dan kipas angin sendiri ini sendiri juga bisa kita tuntukkan ya nah seperti ini nah ini jika posisi menunduk seperti ini nah ini bisa kita tuntukkan untuk kepalanya nah dan dan ini kita posisi kepalanya sedikit tegak dan disini teman teman bisa lihat untuk kipas angin ini sendiri dengan FAS A50 ID untuk tombolnya ini dengan kecepatan 3 speed dan disini kita langsung saja putar dan ini untuk suaranya sendiri cukup halus dan ini untuk kecepatan 1 ini sangat keceng sekali ya dan kita coba di speed 2 nah ini speed 2 lebih kekencang lagi dan disini teman teman bisa lihat untuk bisa didengar juga suaranya dan disini untuk swingnya ini bisa kita atur untuk swingnya tinggal ditekan aja seperti ini dan dia akan dan ini adalah kipas angin Toshiba dengan tipe FAS A50 ID dan disini kita langsung lihat di sebelah kiri untuk di sebelah kiri ini ada FAS A60 ID untuk FAS A60 ID kita bisa lihat untuk di bagian belakang disini kita bisa lihat untuk daya listriknya ini sedikit lebih besar ini 60 watt dan untuk tegangannya itu sama 220 volt dengan frekuensi 50 hertz dan kipas angin FAS A60 ID ini dibuat di Cina oke dan disini untuk bodinya itu sama semuanya berwarna putih dan untuk balingnya ini dengan 5 baling nah disini teman teman bisa lihat ini baliknya 5 dan ini berwarna putih transparan nah disini teman teman bisa lihat ya ini untuk balingnya dengan 5 speed dengan 5 baling 5 buah baling dan untuk tombolnya ini sedikit berbeda disini dilengkapi dengan tombol on off jadi teman teman bisa langsung tekan jadi begitu kita tekan tombol on off dia akan langsung hidup dan untuk tombol speednya itu ada di sebelah sini untuk kecepatan nah disini teman teman bisa lihat ini untuk tombol speednya nah disini ini kecepatan 1 dan disini kita putar dan ini ada tombol swingnya juga dan kita coba di speed 3 untuk speed 3 teman teman bisa lihat untuk suaranya sendiri ini cukup halus dan ini swing ada swingnya dan disini bisa kita gunakan mode juga jadi ini ada mode malam lalu ini normal dan jika kita mode malam ini kipasnya putarannya sedikit lebih pelan nah lalu ini untuk normal seperti ini nah disini teman teman bisa lihat bisa didengar juga dari suaranya dan disini juga dilengkapi dengan timer jadi untuk timernya ini 0,5 bisa kita atur ini 1 jam ini 1,5 jam dan ini 2 jam dan untuk maksimalnya itu timernya sendiri ini 4 jam ya teman teman dan disini tombolnya ini dengan touch ini menggunakan tombol touch dan untuk tampilan ini FASA60ID sedikit lebih mewah dibanding FASA50ID dan disini coba kita hidupkan untuk kedua buah kipas ini dan ini semuanya kita menggunakan speed maksimal untuk kecepatan kedua kipas ini tidak ada perbedaan signifikan yang saja untuk perbedaannya itu ada di tombol dan untuk reviewnya kita cukup sampai disini dan untuk teman teman yang masih bingung dalam memilih kulkas untuk kulkas Toshiba ini sangat kita rekomendasikan dan semoga dengan review ini dapat membantu teman teman dan jangan lupa subscribe like dan share video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati